Pemirsa pelaksanaan Baratikap 2024 menuai apresiasi dari Menpora, Dito Aryo Tejo. Rencananya, Baratikap 2024 akan bergulir di Bali United Training Center Gianjar, Bali pada 2 hingga 5 Maret 2024. Setelah sukses pada penyelenggaran tahun sebelumnya, Bangga Merah Putih atau Barat Timon Dunia, kini kembali menggelar pelaksanaan program kick-off Baratikap Bali 2024. Event ini menjadi tahap awal seleksi talenta pesepak bola muda tanah air ke Gotiakap di Swedia pada 14 hingga 20 Juli 2024 mendatang. Sebanyak 2.400 pemain dari 120 tim dari 19 provinsi di Indonesia akan bermain dalam turnamen ini yang terbagi menjadi 3 kategori, yakni usia 12 tahun, usia 13 tahun, dan usia 14 tahun. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan perkembangan atlet junior Indonesia melonjak dibandingkan Baratikap 2023 yang hanya 64 kontestan. Pada program Bangga Merah Putih Mendunia ini, juga yang di talent scoutingnya sudah bukan hanya atlet saja, tapi juga pelatih yang akan dilakukan oleh Coach Indra Safri. Jadi ini suatu perkembangan yang saya rasa sangat baik untuk persiapan timnas Indonesia dan sepak bola kita ini dalam menghadapi agenda kejuaraan dunia lainnya. Tujuan utamanya ke depan adalah walaupun kita ikut ke Gotiakap, sebenarnya kita hanya mau studi banding. Kami mau membuat World Tournament di Indonesia dalam waktu 4 tahun ke depan. Jadi kami ingin buat event untuk grassroot terbaik se-Asia di Indonesia, sehingga talent scouting-talent scoutingnya bisa berkumpul di Indonesia. Sebelumnya tim yang mewakili Indonesia di Gotiakap 2023 sukses menyambat tempat ketiga terbaik setelah Brazil dan Meksiko. Dari Jakarta, Giseliano Rahmah, Dede Rudy, Yemi Yassin, Ainews melaporkan.